Intro Halo Pateners, kembali lagi di program Paten. Pemuda kreatif dan keren bersama saya Lia Atmajaya. Seperti biasa kita pasti selalu sebelum produksi itu swab antigen dan semuanya hasilnya negatif. Jadi Pateners juga harus selalu jaga protokol kesehatan ya. Oke kalau gitu saya buka masker ya. Nah baik, hari ini kita akan membahas UMKM-UMKM yang pastinya keren dan juga kreatif. Dari mana hari ini? Spesial dari Jakarta! Terima kasih telah menonton! Nah UMKM yang pertama ini adalah original paper. Jadi mereka itu memproduksi kerajinan tapi dari limbah koran. Ini salah duanya nih. Yang aku amaze banget adalah ini. Jadi ini menyerupai motor gitu. Tapi handmade. Dan juga unik banget, detail banget. Pengen tahu kayak gimana? Kita lihat langsung liputannya. Awal usaha saya ini dari 2016 sampai sekarang. Selama ini kan kertas koran itu hanya untuk dijual sebagai pembungkus. Tapi saya lihat di dalamnya ada seni, ada peluang usaha di dalamnya. Model yang saya buat ini miniatur, kerajinan kertas koran. Jadi mereka pesan sesuai apa yang mereka inginkan. Yang paling laku miniatur, jenis motor-motor begini. Sama buat prakarya. Yang paling mahal itu kapal finisi, juta seratusan. Yang paling murah, kerajinan. Sangan seperti ini, keranjang. Mulai dari 10 ribu. Tergantung tingkat besar dan kesulitannya hal-hal. Semua karya ini, semua berbahan dari kertas koran seperti ini. Dan harus seperti ini. Dan ini bahan-bahannya untuk membuat miniatur motor dari kertas koran. Harapan saya bisnis ini dilirik sama pemerintah. Dilirik sama WMKM yang sudah mapan dan bisa keluar negara. Apabila ingin memesan kerajinan kertas koran ini, bisa mengunjungi Instagram saya di at tengku underscore roni. Pengen gak sih nyobain sensasi makan dan minum cantik di dalam dunia kartun hitam putih 2 dimensi? Ada nih, namanya Cafe 2 Dimensi. Untuk menunya sendiri, menawarkan aneka varian masakan otentik. Salah satunya adalah minuman dari teh bunga spesial yang disajikan panas dan juga dipercaya baik untuk detoksifikasi. Kita lihat langsung liputannya yuk! Untuk konsep 3D Cafe ini, kita diambil dari komik. Dan memang mungkin buat penarik kali ya, Kak. Untuk penarik memang untuk pelan-pelan yang masuk. Biasanya untuk orang mau makan, mau foto-foto juga. Untuk OTD-nya, untuk kita ada beberapa OTD dan photoshoot di sini. Untuk dessert, kita di sini ada cheesecake, ada tiramisu, ada avocado poppy slice, terus, dan sekarang kita juga lagi ada promo Valentine juga. Dan itu namanya yogurt strawberry cheesecake. Untuk daya tarik, kita satu mungkin dari area aja udah bisa dibilang, ini virtual cartoon ya, Kak. 3D gitu, itu satu. Kedua, kita ada di promo. Promo kita kayak semacam dari cheesecake, kopi, gitu promo. Terus ada juga yang memang, apa, dari dessert ada beberapa promo dari cheesecake sama kopi. Terus ada juga yang memang promo belanja 300 ribu. Dan kita ada promo untuk cheesecake-nya satu, satu piece. Kalau untuk pengaruh bisnis, dia apa ya, mesti punya motivasi sama bekerja keras juga. Dan memang, apa ya, untuk saat ini kan banyak banget yang memang orang berusaha punya bisnis yang memang lebih banyak. Orang yang memang lebih banyak untuk pembisnis kayak kafe, resto, itu lebih banyak banget untuk tahun-tahun sekarang sih. Jadi kita lebih kuat fisiknya juga, mentalnya juga, dan memang motivasi kita juga mesti lebih kuat lagi, gitu. Untuk kafe ini, kalau memang itu promo dan lebih banyak pembisnisnya lagi, dan tempat-tempat yang spot buat fotonya, kita ada IG di 2D Cafe NT. UMKM yang berikutnya adalah sebuah aplikasi namanya kasir.id. Jadi ini adalah aplikasi point of sales atau POS yang mendukung sistem kasir digital yang memiliki fitur kelola produk inventory. Lalu ada juga untuk laporan penjualan serta pembayaran secara digital yang hadir untuk memberikan solusi mudah bagi para UMKM digital yang ingin menggunakan sistem aplikasi secara online. Kita lihat langsung. Ya, jadi latar belakangnya sebenarnya kita melihat UMKM di Indonesia itu jumlahnya kan ada 65 juta, ya. Dan terus berkembang. Dan kita secara proporsi paling banyak 90 persen itu di lebih dari 98 persen di Indonesia itu usaha UMKM. Cara kerjanya sederhana sebenarnya. Jadi di kasir itu kita basicnya adalah point of sales gitu. Jadi kita membantu UMKM untuk mereka memasukkan produknya, harga jualnya, harga belinya berapa, lalu mereka bisa mencatat transaksinya dan melihat laporan penjualannya mereka secara real time atau secara langsung bisa dimanapun dan bisa kapanpun. Sebenarnya fungsinya kasir seperti ini, seperti mesin kasir pada umumnya, sesuai namanya. Jadi para usahawan bisa pilih menunya apa, mereka tinggal klik. Nanti saat bayar keluar dari printer ini, bondnya. Nah, device ini kita punya berbagai macam device yang bisa dibeli di marketplace atau lewat kami. Juga dari website kasir juga bisa langsung free training, berbayar, dan bisa di training secara online dan offline. Untuk teman-teman yang mau tahu kasir, bisa cek di website kami kasir.id, pakai Q, kasir.id, atau di Instagram kami kasir.id, dari Facebook, Youtube juga ada, tinggal dicek aja di kasir.id. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Kembali lagi di Paten, pemuda kreatif dan keren. Kita lanjut ya ke UMKM berikutnya. Jadi ini ada scarf yang enak banget, bahannya adem banget dari Teoria by Karamia. Jadi mereka itu adalah UMKM di bidang fashion dan juga aksesoris, buatan asli desainer muda dan juga cantik. Dan yang pasti ini mulai menunjukkan kebanggaan akan Jakarta nih. Salah satunya adalah scarf yang bahannya adem banget, dan motifnya tentang kota tua. Tuh, keren kan? Yuk kita lihat langsung liputannya. Jadi usaha Teoria itu mulai di 2017. Awalnya itu kita mulai di Batik Scarf actually. Tapi ya namanya newbie entrepreneur banyak sekali kesalahan saya. Dan dari situ kita belajar, dan waktu uangnya waktu itu udah nipis, akhirnya kita pivot untuk membuat sebuah produk yang menurut aku, ya kalau gagal saya bangga lah. Maksudnya kalau kita tutup usaha gitu. Tapi aku bikin produk itu sesuai dengan karakter aku, atau ciri khas, yaitu bajai. Mungkin ada lihat di belakang ya. Itu sebetulnya komentari untuk waktu itu kemacetan Jakarta. Tapi justru dari ke-honesty of the story, dan juga kecerian of the design, orang dan customer suka. Dan teoria mulai dari situ. Mulai dari sesuatu cerita yang honest, dan menurut aku authentic. Jadi teoria by Karamea itu fashion business yang tadinya sebelum COVID, banyak sekali kita ke bazar, kita ke event-event. Tapi sudah COVID, kita mulai ke e-commerce. Jadi fokus di social media, kita mulai aktif di TikTok, mulai aktif di YouTube, dan kita ingin membuat teoria sebagai e-commerce fashion brand. Jadi teman-teman bisa beli produk kami dari www.theoriakaramea.com, dari beberapa marketplace, dan juga dari Instagram kami at teoriabykaramea.official. Pateners, lucu nggak? Jadi ini dibikin dari limbah karun bumi lho, yang diproduksi oleh Noi Krab. Nah, selain jepitan lucu ini, mereka juga punya pouch kayak gini. Ini sebetulnya bisa dibikin jadi tas ya, dipakai jadi tas. Nah, ini pakenya gini. Tuh, lucu banget kan? Aduh, kreatif banget sih Noi Krab. Kita lihat langsung ya liputannya, ada apa lagi sih selain ini? Noi Krab ini aku ambil dari problem lingkungan, yang banyak banget limba-limba karun bumi gitu. Jadinya aku olah untuk jadi bahan baku di usaha aku, karena tadinya ini Noi Krab ini bergerak di, tadinya dengan ketidaksengajaan gitu ya. Dari ketidaksengajaan menjadi sponsorship untuk Duta Finalis BNRI Jakarta Utara di tahun 2020. Kebetulan 2020 itu juga jadi tahun awal berdirinya Noi Krab gitu, karena problem lingkungan. Oke, ini produk-produk dari Noi Krab. Ada tiga kategori produk dari Noi Krab. Yang pertama ada premium, ini yang premium. Dan ini best seller banget, karena biasanya sih dipakai untuk hampers-hampers, gift hampers sama wedding hampers. Kedua ada medium. Ini yang medium sama yang ini. Ini juga best seller, slingback-nya, karena ini simple banget sih buat anak-anak muda, cocok banget, yang suka jogging, atau jalan-jalan santai, bawa HP tanpa ribet, terus sama buat simpen uang dan kartu-kartu, ini bisa banget. Ini ada jepitan pita, ini bener-bener dari Karunggoni. Bisa temukan produk Noi Krab di Instagram, at Noi Krab, sama beberapa marketplace nanti di bio Noi Krab juga tertera di sana. Pateners kali ini ada rekomendasi tempat hangout yang kekinian, namanya adalah The Park. Jadi ini sebuah space unik, yang tentunya sudah menarik banyak perhatian nih, khususnya orang-orang muda untuk mengunjunginya. Hadir menawarkan konsep creative space, atau creative compound, yang dibangun di area kawasan Green Terrace Taman Mini. Selain untuk berfoto dengan konsep yang menarik, ditambah lagi nih, lokasinya juga dikelilingi pepohonan hijau, yang tentunya memiliki suasana menyejukkan. Seru ya? Kita lihat langsung yuk, kayak gimana sih The Park? Tempat ini dulunya adalah tempat parkir, yang nggak dipakai. Terus saya melihat ada opportunity untuk memanfaatkan tempat ini, karena di lokasi ini sendiri, sudah ada pohon-pohon yang udah besar-besar semua, dan juga areanya sebenarnya bisa dibilang, lebih ke adem ya, memangannya. Terus jadi saat itu, saya pengen bikin tempat, di mana orang-orang bisa kumpul sih. Jadi emang temanya, pengennya lebih ke alam, dan juga ke taman. Di The Park sendiri, ada 12 tenant totalnya, kebanyakan kita memang F&B, tapi kita juga ada retailnya. Untuk tempat duduk, kita lebih ke sharing atau common space, jadi tempat duduknya outdoor, dan lebih ke sharing. Jadi tenant-tenant ini, pengunjung bisa datang, dan makan di mana saja, beli dari tenant-tenant mana saja, jadi enggak eksklusif. Terus, tadi ada live music, dan juga ada weekend market. Jadi untuk tenant-tenant, kita kasih space, luasannya 3x3, dan tenant-tenant bisa ngedekor internalnya semau mereka, mengikuti brand-brand mereka, dan kita udah nyediain listrik juga, untuk logo, nanti juga dari tenant sendiri, untuk pasang. Kalau mau tahu lebih banyak tentang The Park, bisa ke Instagram kita, at visit the park. selamat menikmati, kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit. Pak Teners, kalau aku udah pakai masker gini, berarti aku akan ngobrol dengan seorang narasumber. Nah, narasumber yang ini menarik banget. Jadi beliau ini adalah founder dari sebuah aplikasi atau startup UMKM Garapan Anak Bangsa yang bisa membantu UMKM dengan modal masih minim, tapi bisa memulai usaha. Nah, kita langsung ketemu dengan Priyo. Hai! First and foremost, ceritain Bisa Maju, itu apa, terus dari kapan, dan why did you come up with that idea? Oke, Bisa Maju itu berdiri di tahun 2021 April. Oke. Jadi, kita start dengan spiritnya adalah selama pandemi ini kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Betul. Lalu kita pikir, wah kita bikin aplikasi platform itu untuk orang-orang yang ingin memulai usaha. Nah, usahanya itu usaha yang UMKM. Sebetulnya sih startnya nggak gampang ya, cuman mungkin memang harus didorong gitu ya. Betul. Nah, didorong tadi itu lebih ke memang mindset. Jadikan banyak orang tuh masih takut, ya kan. Jadi, mereka buat memulai tuh takut. Nah, disitulah hadirnya kita. Jadi, kita bukan cuman aplikasi, kita ada pelatihan offline maupun online. Jadi, ini adalah aplikasi yang menyediakan pelatihan gitu? Iya, di dalam situ ada produk yang, dua produk saat ini, Bisa Grossira dan Bisa Kemitraan. Maksudnya gimana tuh? Oke, Bisa Grossira itu adalah... Ini menarik loh ya. Bisa Grossira itu adalah commerce, jadi kita kumpulkan merchant yang punya produk UMKM, itu kita salurkan di aplikasi kita. Jadi, para downloaders itu bisa menjadi reseller untuk produk-produk tersebut. Berarti nggak B2C, tapi B2B gitu ya? B2B. Oke. Jadi, kita juga itu bisa dibilang kita meng-create alternative distribution channel lah. Ya. Untuk para UMKM kan banyak tuh UMKM yang punya produk, tapi mereka bingung mau salurin atmana sih. Benar. Nah, ini kita siapin, jadi kita punya community UMKM offline-nya juga. Jadi, mereka bisa beli barangnya, langsung dia salurin lagi ke end-user. Wow, menarik sekali. Hebat banget, terus satu lagi ya? Satu lagi tuh bisa kemitraan. Kemitraan itu apa tuh? Jadi, kalau misalnya saat ini tuh FNB jalan ya. Jadi, kita start-nya tuh dari FNB. Kita lihat personal pandemi FNB UMKM tuh jalan, kita pikir banyak nih sebenarnya orang-orang yang bisa mulai usaha kemitraan. Jadi, dia mulainya tuh dari, daripada dia ngebangun brand ayam goreng, dia ngebangun brand minuman, dia beli kemitraan aja. Nah, kita kemitraan di kita tuh, kita kurasi, memang harganya untuk start tuh nggak terlalu mahal. Jadi, mereka beli dari kita, kita profit pelatihan, produk segala macem itu belinya di aplikasi kita, tinggal nanti dia masak di tempatnya, dia langsung serve ke customer. Oh, wow. Jadi, ini benar-benar mempermudah UMKM ya? Betul. Wow. Nah, tadi ngomongin soal pelatihan. Itu pelatihan kayak apa tuh yang diberikan? Oke, pelatihan tuh ada beberapa tahap. Kita keliling ke mungkin warung, ke kiosk pulsa mungkin. Jadi, mereka kita pelatihan tuh, kita kasih pengertian dulu. Eh, Pak, Bu punya tempat loh. Bu udah usaha makanan nih, nggak mau buka minuman nih? Mau nggak jadi risalah produk? Iya, kalau buka makanan harus buka minuman. Kalau lu seret ya? Oh, iya dong. Pasti. Jadi, kita ngisi di situ. Nah, mereka biasa untuk startingnya tuh, orang-orang ini harus dilatih dulu banget. Iya. Karena mindset mereka kadang, saya kan cuma penjual makanan, saya penjualan minuman doang. Iya. Kita penjualan, kita cuma jual pulsa. Enggak. Nah, di kita tuh, sebenarnya kamu tuh bisa jadi apapun loh. Karena kamu udah punya tempatnya, kamu punya trafiknya, kenapa nggak coba sesuatu yang baru? Bahkan untuk orang rumahan tuh juga. Wow. Jadi, ketetangga, segala macam bisa. Ih, keren loh. Itu pelatihan yang sebetulnya mungkin kita nggak tahu ada, tapi dibutuhkan memang, ya kan? Betul, betul. Nah, kalau dari pelatihan yang sudah dilakukan oleh Bisa Maju sendiri, kebanyakan nih, kalau aku pengen tahu gitu ya, kebanyakan wanita atau pria nih? Dari market kita, setelah kita lakukan studi, itu banyaknya wanita. Really? Malahan ya, about 60-40, 60-40 persen. Kira-kira kenapa bisa kayak gitu? Mereka tuh, usaha yang dijalankan, biasa suaminya tuh kerja. Jadi, banyak dari mereka suaminya tuh kerja di pabrik, kerja di kantor, nah istrinya di rumah dibukain sama warung. Pas kita tawar mereka, mereka biasanya tuh kalau perempuan, mereka berani. Berani banget. Lebih berani lah kalau saya bilang, mereka lebih kreatif. Kalau kita kadang, kalau berdasarkan yang kita lakukan, kalau customer laki, biasanya tuh mereka lebih banyak pertimbangan. Coba nanti saya ini gitu. Mungkin kalau yang perempuan kan, coba dulu. Coba dulu deh, nanti kalau bagaimana, urusan nanti gitu kan. Jadi ya, mereka, dan so far berjalan dengan sangat baik. Wow, jadi memang ya, ini aku suka banget dibilang wanita itu lebih berani. Itu kayaknya sesuatu yang membuat kita jadi lebih semangat nih. Apalagi womenpreneur-womenpreneur yang sekarang sedang nonton patent juga kayaknya harusnya juga lebih ini gitu ya. Lebih semangat untuk menjalankan usahanya ini. Kalau aku boleh tahu, itu daerah dari mana aja nih yang bisa, yang udah ikutan di Bisa Medina? Ini kita fokus di Jabodetabek, lalu di Semarang, Surabaya, dan Lampung. Next-nya kita tahun ini akan fokus di Pulau Jawa dulu. Jadi kita next-nya akan ada Bandung, lalu beberapa kota besar dulu sih kita fokus di Jawa. So far gimana di Lampung? Berjalan dengan baik. Really? Di luar pulau pun berjalan dengan baik. Cuma kita memang ada logistik yang harus kita solve. Solvenya bareng-bareng lah sama logistik. Terakhir nih, Priyo. Kasih pesan dong untuk pateners yang mau mulai usaha dan juga pateners yang mempunyai usaha yang sudah berjalan. Oke, buat yang udah punya usaha sekarang, makanan dan minuman bisa langsung download aplikasi kita. Buat lihat nanti kira-kira saya juga mau ah jadi penjual di aplikasi Bisa Maju, bisa langsung. Jadi selain Bisa Maju, bisa langsung ya? Bisa, bisa langsung. Bisa langsung, bisa maju. Lalu untuk orang-orang ingin memang mau mulai usaha, bingung mulai dari mana, coba download aja dulu. Nanti dilihat kira-kira cocoknya dari mana sih kalau belum. Karena bisa kemitraan ada perlu modal, starter pack. Kalau misalnya belum, coba bisa gerosiran dulu aja. Bisa kok mulai selling ke orang-orang sekitar, seperti itu. Kita produknya macam-macam, jadi coba aja. Coba aja dulu. Yang pasti goalnya adalah bisa maju, ya kan? Terima kasih banyak loh, Priyo, sudah datang ke Paten. Terima kasih untuk insightnya, untuk ide-nya, untuk semangatnya untuk UMKM juga ya. Terima kasih. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu. Untuk masyarakat Indonesia yang ingin mulai jadi pengusaha, jangan pernah takut kalau kita udah mulai, kita udah biasa. Kita jalanin, nanti akan banyak ide-ide kreativitas yang akan membesarkan usahamu juga. Jangan takut, mulai aja dulu. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, makin baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, makin baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, kembali. Pateners, kembali lagi di Bangga Produk Keren Indonesia. Yang pertama nih adalah teh tenang. Jadi buat kamu nih yang pengen merasa tenang, kalem, terus punya trouble sleeping, susah tidur. Kamu lihat nih teh tenang, jadi tehnya itu lucu banget. Warnanya tuh biru, terus sudah gitu lagi ada promo pula. Apa yang kurang cobakan? Lihat deh. Pateners, kali ini ada teh yang dapat memberikan kamu ketenangan. Apa itu? Namanya adalah teh tenang. Jadi teh ini terbuat dari bunga telang yang tentunya memiliki beragam khasiat. Untuk menikmati teh tenang ini, kamu bisa kombinasikan dengan lemon supaya mendapatkan sensasi yang lebih fresh. Berikutnya ada kertas by Karls. Jadi buat kamu yang suka nulis-nulis jurnal, terus diary, ini ada nih. Dan bagus-bagus banget, lucu-lucu banget. Udah gitu banyak aksesorisnya juga yang bisa kamu tempel langsung di jurnal itu. Seru kan? Kita lihat yuk, kertas by Karls. Untuk kamu yang ingin membuat daily journal, ada nih UMKM dari kertas by Karls yang menyediakan paket lengkapnya. UMKM ini menyediakan handmade painted notebook dengan konsep simple, non-elegant. Selain itu, kertas by Karls ini juga menyediakan stiker unik yang dapat kamu gunakan untuk menghias jurnalmu sehingga jadi lebih cantik dan menarik. Kreatif banget ya idenya. Nah berikutnya nih ada self-lash underscore official. Jadi untuk kamu yang suka pakai bulu mata palsu atau mungkin takut pakai bulu mata palsu terus susah nempelinnya ini. Pilihan buat kamu. Udah gitu banyak banget variannya. Jadi mau yang tipis, yang tebel semuanya ada. Coba dilihat di self-lash underscore official. Pateners, penggunaan bulu mata palsu memang dipercaya dapat menunjang penampilanmu menjadi terlihat lebih segar dan bulu mata terlihat lebih bervolume. Nah ngomongin tentang bulu mata, kali ini ada UMKM dari self-lash underscore official yang menawarkan pre-glute eyelash. Jadi pre-glute eyelash ini adalah bulu mata palsu yang tidak lagi memerlukan tambahan lem. Bulu mata palsu dari self-lash ini sudah didesain khusus untuk memudahkan pemakaian supaya cepat dan tidak ribet. Dan yang kerennya lagi bulu mata dari self-lash ini bisa kamu gunakan kembali sebanyak 4 sampai dengan 5 kali loh. Nah yang berikutnya adalah pick me dot naturals. Ini sih sebetulnya aromaterapi tapi banyak banget macamnya. Ada yang semprot, ada yang ditetes, ada yang bentuknya gel. Wah keren banget sih ini. Kayaknya buat kita yang perlu aromaterapi ini bagus banget. Pateners, untuk kamu yang sedang mencari rekomendasi aromaterapi, kali ini ada produk dari UMKM pick me dot naturals yang menawarkan aromaterapi dengan berbagai varian yang dapat berfungsi untuk melegakan pernafasan, meredakan anxiety, membantu lebih rileks dan masih banyak fungsi lainnya. Kemasannya pun sangat praktis yaitu berupa pump dan roller. Kamu wajib punya nih Pateners. Produk keren berikutnya adalah blisebutter.id. Jadi sebetulnya dia tuh sukanya, bukan sukanya ya dia tuh peproduksi butter. Tapi banyak banget macamnya. Ada yang garlic and herb, ada yang original, ada yang seaweed, ada yang truffle juga. Kayaknya sih ini dioles di roti aja tuh udah enak banget. Aduh, aku jadi pengen beli ini blisebutter.id. Nah Pateners, kali ini ada produk dari UMKM blisebutter.id, yaitu cultured butter yang mengandung probiotik. Tentunya sangat baik ya untuk kesehatan dan memiliki tekstur yang lebih creamy dari butter pada umumnya. Blisebutter dibuat tanpa pengawet, tanpa pewarna dan tanpa perasa buatan. Semua ingredientsnya menggunakan bahan yang premium. Nah untuk varian rasanya, ada original, garlic herbs, seaweed dan juga truffle. Blisebutter ini cocok banget untuk dikonsumsi dengan sourdough atau jenis roti lainnya. Rasanya yang gurih dan creamy, dijamin bikin ketagihan deh. Nah produk keren berikutnya nih, ada ikan teri dari Deloka. Jadi buat kamu yang suka ikan teri kayak aku, aku sih pengen banget beli ini karena menurut aku cuma ditaruh di atas nasi panas aja kayaknya udah luar biasa gitu kan. Yuk kita beli yuk Deloka. Pateners pasti kamu familiar dong dengan ikan teri? Nah kali ini ada produk inovasi berbahan dasar ikan teri. Produk tersebut hadir dari UMKM The.Loka. Deloka ini memiliki produk yang diberi nama Shirasu, yakni ikan teri white bait yang diolah melalui proses oven sehingga menghasilkan tekstur yang crispy. Tentunya dijamin sehat karena menggunakan ikan fresh yang diambil langsung dari nelayan dan proses pengolahannya menggunakan vegetable oil. Keren banget kan? Pateners pernah lihat gak? Lilin berbentuk kue. Nah ini ada nih dari Nami.Sense. Jadi Nami.Sense itu membuat lilin-lilin yang kelihatannya kayak edible atau bisa dimakan. Padahal enggak namanya juga lilin ya. Tapi bentuknya karena lucu-lucu dan sangat menggugah selera itu bikin aku lapar. Tapi ini lilin gimana dong? Produk scented candle saat ini memang sedang marak sekali ya Pateners. Seperti UMKM at Nami.Sense yang menawarkan customized scented candle dengan desain yang sangat unik. Sekilas bentuknya seperti kue. Padahal ini lilin loh. Sangat mengemaskan sekali kan bentuknya. Jadi pengen aku makan. Eits, tapi lilin nih. Jadi lilin ini terbuat dari bahan alami dan memiliki aroma soft yang sangat cocok untuk mengharumkan ruangan kamu. Wanginya pun membuat kamu jadi lebih relax. Wah unik banget ya Pateners. Berikutnya ada kaldu soups. Jadi untuk kamu yang suka makanan berkuah tapi males masaknya, males meracik bumbunya. Ada nih dari kaldu soups. Kamu tinggal tambahin daging-dagingan atau mungkin sayuran segar. Sesuai dengan selera kamu. Lihat ya kaldu soups. Nah Pateners kali ini ada makanan instan dengan menu khas Indonesia. Ada sup makaroni bola ayam, ada sup sengkel sapi, ada soto betawi daging dan masih banyak lagi makanan berkuah lainnya. Untuk penyajiannya pun sangat mudah. Makanan instan ini cukup dimasak dengan waktu 3 menit saja. Kamu hanya perlu menambahkan air dan sayuran segar. Semua menunya tanpa MSG dan dipastikan memenuhi nutrisi dan gizi. Jatuh, tapi harus bangkit kembali. Jatuh, tapi harus bangkit lagi. Makin tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Hai, kembali lagi di DG News bersama saya Miss Cetal. Cental, centil, digital. Seperti biasa Miss Cetal pasti akan memberikan informasi-informasi seputar digital. Yuk kita lihat. Biarpun usahanya bakwan, tapi harus melek digital. Jadi harus pengembangan usaha melalui online. Dan bakwannya harus disajikan dengan kemasan modern. Siapa dia? Yang pasti usahanya viral di media sosial. Ini dia. Irfan Arf, pemilik usaha bawan Pontianak yang menjalani usahanya di Jakarta, merupakan salah satu pelaku UMKM yang mengembangkan usahanya, memanfaatkan media online untuk mempromosikan produknya. Produk bawan Pontianak disajikan dalam kemasan modern, harga yang terjangkau, serta gerai dengan bentuk semi-kontainer mengikuti perkembangan zaman saat ini. Menurutnya pelaku usaha juga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Saat ini, bawan Pontianak sedang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti reseller, media influencer, serta youtuber. Irfan mengalami peningkatan onset karena produk bawan Pontianak miliknya viral di media sosial. Kini Irfan pun berhasil meraup untung dan sudah membuka cabang di beberapa wilayah Jabodetabek. Pergi kuliner memang selalu menyenangkan. Nah, ini ada aplikasi pergi kuliner juga namanya. Jadi, dia ini memberikan informasi yang lengkap tentang restoran dari kaki lima sampai bintang lima. Yang pasti reviewnya juga banyak. Review itu juga penting ya, Pateners. Ingat! Pergi kuliner merupakan aplikasi yang memberikan informasi mengenai restoran dari kaki lima hingga bintang lima. Aplikasi ini dikemas secara objektif dan spesifik mulai dari rating rasa, suasana, pelayanan, kebersihan, bahkan sampai ke harga. Adanya aplikasi ini sangat berpengaruh terhadap ketertarikan calon konsumen. Maka dari itu, kamu harus memastikan bahwa usaha kamu layak untuk dikunjungi. Tentunya dengan selalu menjaga pelayanan dan kebersihan sehingga dapat meningkatkan daya tarik pelanggan. Berikutnya ya, Miss Cetal punya informasi tentang UMKM yang sukses jualan di media sosial dengan tampilan produk dan copywriting yang menarik. Siapa sih dia? Yuk kita lihat! Vivi Susanti, pemilik House of Fundies dengan merek Vandesa, melihat peluang bisnis digital yang besar dari usaha jual-beli busana muslim. Ia pun mempelajari cara memotret produknya dengan baik dan melatih skill copywriting untuk memasarkan produknya agar lebih menarik. Hal tersebut membuat pembeli mulai sadar akan kehadiran brandnya dan mulai mengunjungi pasar virtualnya. Hal ini menjadi titik balik dari kelangsungan bisnis yang ia jalani. Terbukti, peran digitalisasi memberikan dampak yang signifikan untuk membantu mengembangkan usahanya. Nah, kali ini Miss Cetal punya trik untuk meningkatkan performa bisnis kamu Pateners dengan menggunakan yang namanya strategi SEM. SEM? Dingin gak sih S-nya? Bukan itu ya, please deh. Jadi SEM ini adalah, nah lihat dong liputannya, ini dia. Pateners, penggunaan website merupakan salah satu usaha untuk memperkenalkan produk kamu. Nah, kali ini ada trik nih, supaya produk kamu mudah ditemukan oleh konsumen. Yaitu dengan menggunakan kata kunci yang tepat atau biasa dikenal dengan sebutan Search Engine Marketing atau SEM. Kamu harus menggunakan kata kunci yang sering digunakan seperti promo, diskon, gratis, dan sebagainya. Setelah kamu melakukan SEM, website kamu harus memiliki fitur yang mobile friendly, responsif terhadap konsumen, dan memiliki kemampuan navigasi yang mudah. Dengan menerapkan strategi tersebut, maka kinerja SEM akan lebih maksimal sehingga digitalisasi dapat meningkatkan performa bisnis kamu. Baiklah, sekian DigiNews kali ini. Nanti Miss Cetal balik lagi ya. Tapi sekarang Miss Cetal mau jalan-jalan lagi. Aduh, abis Jakarta Miss Cetal kemana ya kira-kira? Sambil Miss Cetal pikirin, jangan lupa nonton Miss Cetal lagi minggu depan ya. Ingat, Miss Cetal. Cental, centil, digital. Duh! Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, makin baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, harus bangkit, kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, makin baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, kembali. Pateners sekarang saatnya untuk Paten Surprise, jadi Paten Surprise ini kita akan mengarah ke industri-industri rumahan yang sedang membutuhkan ide-ide nih untuk membranding produk-produknya. Nah kali ini siapa targetnya? Langsung saja kita lihat ini dia liputannya. Halo Pateners apa kabar Anda semua? Semoga kita dalam kondisi sehat dan senang, terus bersemangat, terus berinovasi dan terus berkreativitas. Ya kembali bersama saya Leon Dordor Karyo di Paten Surprise. Seperti biasanya di setiap episode kita mencari siapakah UMKM yang akan beruntung mendapatkan surprise dari Paten. Apakah Anda atau teman Anda? Yuk ikuti saya. Wah, kosong melompong ini. Permisi Pak. Ya. Ini dagang apa? Nasi ramus Pak. Oh nasi ramas? Iya. Nasi makan hari-hari gitu? Iya Pak. Pak, kosong melompong ini nggak ada orang? Iya. Begitu deh Pak. Itu kenapa? Iya lagi sepi begini Pak. Iya lagi sepi. Ini sepi karena salah satunya memang tidak ada nama dagang. Iya. Maksudnya ada nama dagang. Iya, iya. Branding. Iya. Itu penting Pak. Iya, iya Pak. Terus, musti hygionis juga bersih. Iya. Pengen tahu nggak bagaimana mencari solusi supaya tempat ini rame? Iya. Iya, mau Pak. Oh, tahu? Mau. Yuk kita ngobrol di sana yuk. Yuk. Ikut saya yuk. Jadi kita kalau punya usaha itu penting punya branding atau nama dagang. Supaya apa? Supaya orang pada tahu kita usaha apa? Iya. Jadi lebih kelihatan profesional, kelihatan niat gitu dagangnya. Iya, Om. Oh, selama ini penghasilan berapa duit? Penghasilan ya nggak terlalu ini, Om ya. Nggak kayak setahun, dua tahun yang lalu, Om. Oh, karena pandemi ya? Iya. Tapi cukup buat takat ya? Iya. Alhamdulillah, Om. Oh, ini inspirasi dari siapa bisa dagang beginian? Inspirasi dari orang tua, Om. Oh, orang tua? Iya, saya nerusin orang tua, Om. Oh, dagang nasi, nasi masini. Iya, Om. Oh, nggak dagang, sepertinya kan daging, dagang soto atau segala macam. Ini kenapa pilihnya nasi rames? Iya, saya memang khusus masakan rumahan gitu, Om. Oh, rumahan. Keluang usahanya karena apa? Iya, karena... Dekat dengan keramaian? Iya, dekat dengan perkantoran gitu. Oh, jadi sengaja menyidik? Kan karyawan banyak tuh di sini, makanya saya buka masakan rumahan gitu, Om. Oh, karena melihat ruang usahanya, ada perusahaan di sebelah jalan, banyak paryawannya, jadi mas nyiapin masakan rumahan. Iya. Tapi belum bisa pasang branding ya? Belum bisa, Om. Karena apa tuh? Iya, karena belum ada ininya aja, Om. Belum ada modalnya ya? Gitu ya. Terus, kendalanya apa aja selama ini? Kendalanya ya, pembelinya aja, Om. Yang rada-rada sepi gitu, Om. Oh, sepi ya? Iya. Yaudah, nanti insya Allah dagangannya bisa semakin maju ya? Iya, amin. Kalau ada brandingnya, ada nama dagangnya, itu harus didaftarkan. Iya. Didaftarkan ke Haki, hak kekayaan intektual, supaya terdaftar nama dagangnya. Iya. 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 Jadi saya ingatkan sekali lagi ya, Mas. Iya. Kalau udah punya branding, didaftarkan ke Haki. Hak kekayaan intektual. Iya. Iya. Yaudah, kita turun yuk. Iya, Om. Kita di awal-awalnya. Iya. Alhamdulillah. 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 Saya suka bener. Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Dan selain branding, kami juga memberikan begitu banyak barang-barang untuk support usaha Bapak. Dan juga ini, Pak. Ini ada pinggisan, ada masker, ada juga sarung tangan, ada juga sanitizer, dan juga gelas untuk kenang-kenangan. Dan juga ada ini nih, masker dari Paten. Silahkan dipakai, Pak. Maskernya, Pak. Dan selain itu, kami juga memberikan ini tambahan modal buat Bapak. Iya. Makasih, Pak, Om. Semoga usahanya semakin maju dan sukses. Dan juga terus bersemangat. Iya, Om. Terus berinovasi dan juga berkreativitas. Iya, Om. Selamat ya, Pak, ya. Iya, Om. Ya, Pak, teman-teman, silatani salah satu UMKM yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten berupa barang-barang untuk support usahanya dan juga tambahan modal pastinya. Semoga minggu depan ada yang beruntung atau teman Anda. Tunggu kami di kota Anda. Terus bersemangat. Jangan lupa berdoa dan juga jujur nomor satu. Sampai jumpa. Terima kasih, Paten, atas tambahan modalnya, serta branding. Sukses terus untuk Paten. Paten harus gak kerasa nih sudah sampai kita di penghujung acara. Tapi yang jelas, terima kasih banyak untuk semua UMKM yang terlibat hari ini yang pastinya juga turut memajukan perekonomian bangsa. Juga terima kasih untuk narasumber yang tadi di sini sudah memberikan kita solusi-solusi. Dan ngingetin juga nih, untuk Pateners jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan ya. Nanti kita akan kembali lagi minggu depan bersama saya pastinya, Lia Atma Jaya. Jadi harus tetap sehat sampai minggu depan ya. Kalau begitu saya pamit, kita ketemu lagi minggu depan. Kalau begitu saya pakai masker juga. Dadah! Kita sama boleh jantung tetapi harus bangkit, 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 bangkit kembali. Tidak kita semua boleh jantung tetapi harus bangkit kembali. Kita sama boleh jantung tetapi harus bangkit kembali. Tidak semua boleh jatuh tetapi harus bangkit, harus bangkit kembali Tidak semua boleh jatuh tetapi harus bangkit kembali Terima kasih kerana menonton!